Intro Baik, kali ini saya akan bagikan bagaimana cara memulai Lumion dan bagaimana cara menggerakkan kamera nantinya ya artinya untuk look, untuk memindah dan memutar kamera nah disini kita ada example dan ini untuk membuka skin yang pernah kita simpan jadi untuk memulai baru kita bisa gunakan dengan rumputan datar lalu ini suasana sore, ini suasana malam lalu ini pegunungan dan ini pebukitan padang pasir ini danau, danau pegunungan ini danau di padang pasir dan ini di kepulauan ya atau di pantai nah, namun agar lebih mudah untuk mempraktekan menggerakkan kamera, saya akan masuk ke contoh yang diberi dari Lumion ya disini ada beberapa ya, villa, lalu kebun, villa juga, dan rumah pantai nah, disini saya akan gunakan office karena saya lihat banyak objeknya disini saya akan contohkan dengan example office nah, ini ya, jadi salah satu kelebihan dari Lumion disini environment-nya atau lingkungannya hidup jadi, pohonnya disini juga terkesan seperti kena angin ya disini hewan-hewannya juga bergerak, orang-orangnya pun ya seperti hidup ya artinya bergerak semua, ini orang yang berlari nah, disini contohnya memang dia masih diam ya nanti saya akan bagikan bagaimana caranya supaya dia berjalan seakan-akan seperti berlari ya namun kekurangan dari Lumion Lumion tidak bisa menciptakan model ya disini hanya bisa meletakkan objek menambahkan objek atau mengimport objek jadi, ini software hanya untuk visualisasi atau untuk membuat animasi atau untuk merender atau untuk lebih menghidupkan lagi model 3D yang sudah kita buat di software lainnya seperti 3D Max, AutoCAD, SketchUp, ataupun software 3D lainnya nah, jadi kita mulai bagaimana cara menggerakkan kamera saya mulai dari cara memutar kamera memutar kamera, kita gunakan klik kanan lalu kita lakukan proses dragging dengan klik kanan klik kanan, seret klik kanan, seret ke atas klik kanan, seret ke bawah klik kanan, seret ke atas jadi, sederhana ya ini seperti kalau kita biasa main game ini adalah look untuk di motion jadi, untuk memutar pandangan nah, seperti ini ya lalu, saya tunjukkan kontrol lainnya ya scroll up scroll up untuk memajukan kamera atau mendekatkan kita ke objek scroll down untuk mengarahkan kamera mundur ke belakang atau menjauhkan dari objek nah, namun saya akan jarang menggunakan scroll up dan scroll down karena disini terlihat kaku ya jadi, untuk menggantikan scroll up, scroll down kita bisa tekan di keyboard panah ya keyboard panah maju dan mundur maju dan mundur nah, sedangkan kanan dan kiri untuk menggeser kita ke posisi kanan kiri menggeser kamera ke kanan dan ke kiri ya nah, jadi ini mirip seperti game ini namun, untuk lebih mudahnya saya tidak akan menggunakan panah karena nanti bisa digantikan dengan ASWD ya ASWD nah, W untuk maju S untuk mundur D untuk ke kanan A untuk ke kiri ya nah kenapa saya gunakan di mode huruf ini jadi, kalau Anda suka main first person view main game first person view Anda akan sering menggunakan AWSD ya karena disini lebih banyak tombolnya untuk fungsi-fungsi lainnya nah kenapa disini? karena kita akan menggunakan Q dan E Q untuk menambah elevasi menggeser ke atas E untuk menggeser ke bawah atau untuk mengurangi elevasi nah, seperti ini nah, kemudian kita bisa mengkombinasikan antara keyboard dan mouse secara bersamaan nah disini contohnya saya tekan maju atau W nah lalu saya sambil mendragging mouse jadi seakan-akan kita seperti belok nah seperti ini ya cara beloknya ya lalu kita juga bisa sambil mengkombinasikan yang lain ya jadi saya tekan W dan A secara bersamaan nah sehingga maju sambil bergeser seperti ini atau kita bisa tekan secara bersamaan dengan Q nah sambil menaikkan elevasi seperti ini ya nah ini W dan Q secara bersamaan W dan Q secara bersamaan lalu W dan E sambil menurunkan elevasi nah seperti ini ya jadi ini butuh kebiasaan supaya Anda menjadi lihai dalam menggerakkan kamera seperti ini ya nah lalu kita akan coba explore ke dalam bangunan ya nah kita bisa Anda harus banyak banyak latihan untuk menggerakkan kamera seperti ini sehingga nanti saat untuk membuat skin video Anda jadi bisa lebih cepat nah seperti ini ya kita simulasikan seakan-akan kita naik langkah nah seperti ini ya kita lihat di dalam ada ruangan ya ini ada pintu kita bisa lihat ada ruangan lagi di dalam coba saya keluar dari sini di bawah juga ada ruangan jangan bersama saya akan keluar lagi ya nah jadi seperti ini ya nah di sini saya ada tambahan ya jadi setelah kita memahami kontrol kamera untuk menggerakkan kamera dan untuk memutar kamera di sini ada fungsi lain untuk mempercepat gerakan jadi saat kita maju gerakannya hanya konstan seperti ini untuk menambah kecepatan kita bisa tekan shift nah jika objek yang tidak kita dekati jauh kita bisa tekan shift untuk mempercepat gerakan kita nah jika kita tekan shift masih juga terkesan lama kita bisa tekan shift W maju atau kontrol gerak lainnya ditambah dengan shift dan ditambah dengan spasi nah seperti ini ini sangat cepat sekali gerakannya ya nah jadi kita tekan tiga tombol kita tekan tiga tombol W sangat lama atau standar shift sedikit lebih cepat lalu W shift dan spasi secara bersamaan akan semakin cepat nah part ini ya nah kira-kira tutorial bagian pertama ini dulu saya lanjutkan ke bagian berikutnya yaitu dengan bagaimana menambahkan objek selamat mencobanya terima kasih selamat mencobanya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati